Halo guys, selamat datang di channel youtube gue, nama gue Fikri Fadila Ini adalah konten pertama gue, dan disini gue ingin mereview bagaimana sepeda gunung jenio Untuk selanjutnya, nanti bisa dilihat dulu untuk cuplikan-cuplikan sebentar mengenai sepeda ini Terima kasih telah menonton! Oke guys, pertama kita akan review dulu ya, satu-satu bagian masing-masing partnya Dimulai dari bodinya nih, untuk bodinya kalian gak usah ragu lagi guys, ini bodinya tebal banget dari besi yang berkualitas Dan juga catnya ini sangat pekat ya guys, tidak ada goresan, paling kalau misalkan kalian pakenya barbar dia bakal gores juga Jadi, ini kalau dari segi kekuatan besinya nih dari batangnya sangat bagus guys, rekomendasi juga nih buat kalian kalau misalkan pengen beli sepeda-sepeda gunung Terus kita lanjut ke operan guys, disini ada dua, kiri dan kanan, yang di kanan ini adalah operan belakang, yang di bawah sini guys Operan belakang ini udah nyampe 8, dari 1 sampai 8, nah kalau untuk operan tidak usah dijelasin lagi, kalian pasti udah pada tau ya Yang sebelah kiri ini operan depan, operan depannya ini 1 sampai 3 Untuk operannya ini, sangat fleksibel, sangat mudah dipakai nih guys Untuk mengoper naik, kalian bisa menggunakan tuas yang ada di telunjuk kalian ini Untuk mengoper kembali lagi tuh, ada di jempol kalian di bagian bawah Jadi, tidak bulat-bulat gitu, jari kalian kan bagus, jadi ini masing-masing jari kalian bisa kontribusi sangat baik nih Terus, kita sambung lagi ke ban nih guys Dari segi ban ini, wah ban ini sangat bagus nih kalau buat dipakai mau di asfal ataupun mau di tanah nih sangat kuat Dan kalau misalkan ada lubang juga, wah ini sangat mantul lah pokoknya Jadi, kalau misalkan ada lubang, kalian mungkin nggak terlalu terasa keguncang gitu guys Karena bannya ini kan namanya sepeda gunung pasti, kalau misalkan didesain bannya itu untuk kuat menghadapi guncangan Dengan lubang, dengan batu-batu ataupun hal-hal lainnya guys Setelah lubang guys, disini jari-jarinya ini sangat kencang juga nih, dia namanya sepeda gunung ya Jari-jarinya ini sangat kencang dan warnanya pun pekat juga seperti batangnya ini ya, sama-sama hitam, pekat dan sangat kuat Jadi, kalian tidak usah khawatir gitu, apabila kalian menabrak lubang ataupun batu yang besar, akan peleng Nah, setelah ban kita naik lagi, ini ada jok Joknya ini dari busa berkuatas juga guys Sangat empuk, nyaman, jadi kalau misalkan kalian pakai, walaupun untuk perjalanan jauh, dijamin pantat kalian nyaman Selanjutnya, setelah jok, dari kita lihat lagi, kemungkinan remnya ya guys Kalau kita lihat remnya ini, emang sangat pakem sih, kan namanya juga baru beli Pasti remnya juga kan, ya masa langsung ngeblong Kelarem, kita lihat lagi Ini ada pedal, nah ini pedalnya ini beda merek guys Nama pedalnya ini Pacific Kemungkinan ini pedalnya ini produk lain atas kerjasama dengan sepeda Genio ini guys Tapi kalau dilihat dari pedalnya, pedalnya ini sangat kuat, kencang guys Warnanya juga sangat masuk banget ke sepedanya dengan warna putih Jadi menambah kesan elegan sepeda ini guys Dan pedalnya itu pas lah intinya di kaki kalian Oke, cukup sekian Bagi kalian yang ingin mencoba, merasakan sensasi bagaimana kalian naiki sepeda gunung Untuk perjalanan seperti sawah-sawah Ataupun kalian tetap ingin merasakan sepeda ini sebagai aktivitas hari-hari kalian Seperti melewati jarur asfal Jadi ini sepeda rekomendasi banget Karena juga harganya yang terpatut terbilang menengah ke bawah Sekitar 1-2 jutaan Dan cukup sekian Konten dari saya Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh